Kisah Nabi Musa alaihi salam Saat itu, Mesir dipimpin oleh Raja Fir'aun yang sangat kejam. Fir'aun tidak mau jika suatu hari nanti ada orang yang merebut tahtanya. Maka, ia memerintahkan agar semua bagi laki-laki dibunuh. Perintah Fir'aun itu membuat Yukabat merasa takut karena ia telah melahirkan seorang anak laki-laki. Atas petunjuk dari Allah, Yukabat meletakkan bayinya di sebuah keranjang dan menghanyutkannya di sungai Nil. Yukabat meminta agar anak perempuannya, Mariam, mengikuti kemanapun adiknya terhanyut. Dan ternyata, bayi itu hanyut ke arah istana dan ditemukan oleh para dayang. Mereka lantas menyerahkan bayi tersebut kepada ratu mereka. Istri Fir'aun yang belum dikarunai anak lantas mengangkat bayi itu sebagai anak. Bayi itu kemudian diberi nama Musa. Haaah Musa terus menerus menangis dan tidak mau menyusu pada dayang istana. Akhirnya, sang ratu mencari seorang ibu susu bagi Musa. Allah berkendak mempertemukan kembali Yukabat dengan anaknya. Maka, jadilah Yukabat sebagai ibu susu bagi Musa. Suatu hari, saat sedang berada dalam pangkuan Fir'aun, Musa kecil tanpa sengaja menarik janggut Fir'aun dengan keras. Ketika itu juga, Fir'aun memerintahkan agar Musa dibunuh. Karena istrinya terus menerus membujuknya, akhirnya Fir'aun pun mengampuni Musa. Hah? Musa dibesarkan dan dididik layaknya putra raja. Namun ketika ia dewasa, ia mulai sadar siapa dirinya. Ia bukanlah anak sang raja, melainkan anak seorang Bani Israel, kaum yang selalu ditindas oleh Fir'aun. Suatu hari, Musa melihat perkelahian antara seorang pemuda Bani Israel dengan pemuda dari suku Hipti atau suku Mesir. Saat hendak melerai, tanpa sengaja, Musa memukul pemuda kaum Hipti itu hingga tewas. Karena kesalahannya itu, Musa diancam dengan hukuman mati. Dengan bantuan dari seorang pengikut Nabi Ibrahim, Musa berhasil melarikan diri. Musa terus berjalan hingga ke kota Madian dan bertemu dengan Nabi Shu'aib. Dalam riwayat lain, Musa bertemu dengan anak saudara Nabi Shu'aib. Kemudian, Musa bekerja pada Nabi Shu'aib. Tak lama kemudian, Musa menikah dengan Syafura, anak perempuan Nabi Shu'aib. Hmm... Setelah sepuluh tahun lamanya, Musa berkeinginan untuk pulang ke Mesir. Maka, ia pun mengajak istri dan kedua anaknya yang masih kecil. Saat malam tiba, Musa memutuskan untuk beristirahat dan membuat sebuah tenda di padang pasir. Musa kemudian pergi untuk mencari api hingga sampailah ia di gunung Tur. Di sana, Musa melihat api tanpa menyala di sebatang pohon berwarna hijau. Saat itulah sebuah suara terdengar. Itu adalah suara Allah. Allah telah mengangkat Musa sebagai nabinya dan mengutus Musa untuk menyadarkan fir'aun beserta seluruh rakyat Mesir. Dari peristiwa itu, Nabi Musa dijuluki Halimullah yang berarti Nabi yang diajak bicara oleh Allah. Setelah pulang ke rumah ibunya, ia mengajak Harun, saudaranya, untuk pergi menemui Raja Fir'aun. Mereka berdua telah mengembang tugas dari Allah. Di dalam istana Fir'aun, Musa beserta Harun dengan lantang menyerukan bahwa mereka adalah utusan Allah dan tiada Tuhan selain Allah. Fir'aun sangat marah mendengar hal tersebut. Ia kemudian meminta Musa untuk memberikan bukti bahwa ia benar-benar utusan Allah. Maka, Nabi Musa pun menunjukkan bujik zatnya. Tongkas yang dipegangnya berubah menjadi ular dan tangannya berwarna putih bersinar. Sebenarnya, Fir'aun merasa takjub. Namun, ia tidak mau mengakuinya. Fir'aun lantas menyebut Nabi Musa sebagai penyihir biasa. Untuk membuktikan bahwa ia lebih hebat dari Nabi Musa, Fir'aun mengumpulkan tiga penyihir terhebat untuk melawan Nabi Musa. Satu pesatu penyihir istana berhasil merubah tongkat mereka menjadi ular berbisa. Di bawah perlindungan Allah, Nabi Musa merubah tongkatnya menjadi seekor ular raksasa yang kemudian melahap semua ular milik para penyihir. Para penyihir yang menyaksikan keajaiban itu pun langsung bersujud dan memohon ampun kepada Nabi Musa. Kedudukan Nabi Musa semakin kokoh di masyarakat Mesir. Namun, Fir'aun dan pengikutnya tetap saja menolak dakwah Nabi Musa. Nabi Musa pun berdoa kepada Allah untuk memberikan petunjuk. Maka, Allah memberikan ujian berupa kemarau yang sangat panjang. Rakyat Mesir bersama-sama menghadap kepada Nabi Musa dan meminta pertolongan. Setelah bencana itu lewat, masyarakat Mesir kembali ke dalam kemusyedikan. Allah kemudian menurunkan bencana berupa hama belalang. Setelah hama belalang, Allah kembali mengirimkan hama kutu. Dan setelah itu, Allah merubah seluruh air di Mesir menjadi darah. Namun, semua itu tidak menjadikan Fir'aun sadar. Ia justru semakin membenci Nabi Musa. Keinginan Fir'aun untuk membunuh Nabi Musa tak dapat lagi dicegah. Ia kemudian memimpin pasukan besar untuk menyerang Nabi Musa. Dengan bimbingan dari Allah, Nabi Musa dan pengikutnya lari hingga ke tepi Laut Merah. Nabi Musa terjepit antara Lautan dan pasukan Fir'aun. Saat itulah, Allah kembali memberikan mukjizat kepada Nabi Musa. Dengan pukulan tongkat Nabi Musa, air laut itu langsung terbelah menjadi dua. Terciptalah sebuah jalan bagi Nabi Musa dan pengikutnya. Setelah sampai di seberang Laut Merah, Nabi Musa kembali memukulkan tongkatnya. Seketika itu juga, air laut kembali menyatu dan menenggelamkan pasukan Fir'aun. Nabi Musa dan Harun terus memimpin kaum Bani Israel ke arah Palestina. Ketika tiba di kaki Gunung Sinai, Allah kembali berbicara kepada Nabi Musa. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk puasa selama 30 malam dan Nabi Musa diperkenankan untuk bertemu dengan Allah di puncak Gunung Sinai. Kemudian, Allah meminta Nabi Musa untuk mengenapkan puasanya menjadi 40 malam. Setelah Nabi Musa selesai, Allah memberikan kitab Taurat kepada Nabi Musa, sebuah kitab yang berisi tuntunan kehidupan bagi kaum Bani Israel. Tentang kelahiran Nabi Musa terdapat pada surat Al-Khoshos ayat 4 yang berbunyi dan kami ilhamkan kepada Ibu Musa susuilah dia dan apabila kamu khawatir terhadapnya maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil dan janganlah kamu khawatir dan janganlah pula bersedih hati karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para Rasul. Tentang kenabian Nabi Musa terdapat pada surat Al-Araf ayat 103 yang berbunyi Kemudian kami utus Musa sesudah Rasul-Rasul itu dengan bawa ayat-ayat kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya lalu mereka mengingkari ayat-ayat itu maka perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang membuat kerusakan terima kasih Terima kasih.